Satu, dua, tiga Selamat datang di Plaza Espanya Oke Oke sobat semuanya Selamat sore, sekarang saya sedang berada Di tengah-tengah Plaza Espanya Jadi di setiap kota-kota besar Yang ada di Sepanyol itu selalu ada Satu area Yang disebut dengan Plaza Espanya Ini seperti halnya alun-alun Kalau di Indonesia, tempat kumpulnya Para orang-orang yang ada di sekitar Kawasan Tempat ini Dijadikan sebagai tempat istirahat Tempat berkumpul para keluarga, tempat bersantai Dan menariknya Bangunan ini Sangat mengagumkan Sekali, karena bangunan ini Terinspirasi oleh Bangunan-bangunan Andalusia yang dibangun oleh Orang-orang muslim zaman dulu Tapi sebetulnya bangunan ini Ketika dibuat Tujuannya dijadikan sebagai Pavilion Ibero American Expo Pada tahun 1929 Dengan tema besarnya itu Andalusia Jadi wajar saja Kalau bangunan ini Didesain Seperti Bangunan Andalusia Dan Banyak sekali Kegiatan-kegiatan yang bisa kita nikmati Selama di sini Di antaranya itu Melihat Pertunjukan Flamenco Saya akan ingin ngejak teman-teman Untuk melihat seperti apa Musik Flamenco Terima kasih telah menonton 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 Seru dan menarik bukan Ini sebetulnya adalah tarian sendi Dan luka Cuman Sekarang menjadi Sebuah Apa ya Musik Yang memang biasa didengarkan Di Spanyol Jadi Wajib bagi teman-teman Yang datang kesini Menikmati Musik dan tarian flamenco Tapi disini teman-teman Harus hati-hati ya Karena disini itu Sangat rame Dan apa ya Banyak copetnya juga Oke Sebelum diminta disawer Ayo Kita foto-foto aja Ya guys Lumayan nih Buat tiburan Tadi abis Mengunjungi Plaza de Spanya Kemudian nyari toilet Muter-muter Ternyata toiletnya Ada di dalam Pameran ini Jaraknya gak jauh sih Deket Dan toiletnya itu ada Di belakang Di sana Deketnya Apa namanya Panggung Dan gratis lagi Oke Terima kasih coy Kita numpang Pipis aja disini Oke Dan setelah Selesai menikmati Tarian flamingco Sekarang saya yakin Mengajar teman-teman Untuk melilingi kawasan ini Dimana disini Terdapat jembatan Ada 4 jembatan Yang mengelilingi Tempat ini Sekarang saya ada Di jembatan yang pertama Jadi total ada 4 jembatan Yang Melingkar Di belakang ini Ada kanal Kita juga bisa menyewa Perahu kecil Untuk menikmati Hindahan bangunan ini Dari atas Danau ini Sebetulnya Jembatan ini Total ada 4 Merupakan representatif Dari Sejarah kerajaan-kerajaan besar Kristen dulu Ada Nefara Aragon Kastilia Dan Satu lenyal lagi Aduh lupa Ada 4 pokoknya Aragon Nefara Kastilia Dan Di tengah bangunan ini Juga ada lapangan luas Ada air mancurnya juga Keren banget Dan bangunan ini sebetulnya Apa ya Bentuknya itu setengah lingkaran Seperti piring dipecah Gitu ya Buh besar banget Ini Sekitar 4 kali Lipat Besarnya ya 4 kali lipat Lapangan sepak bola Jadi teman-teman Kalau datang kesini Jangan lupa Bawa kamera yang keren Video Cakep dia Ini hampir dari Apa ya Kebanyakan peserta yang datang kesini Mereka pasti Pengen berlama-lama Tinggal disini Lokasinya Berada di tengah-tengah Taman Maria Luisa Ini di belakang ini Ada banyak tumbuhan Di taman ya Kita sekarang Akan mendekat ke air mancur Ini yang posisinya Ada di tengah-tengah Bangunan ini Disini juga kita bisa menikmati Bangunan ini dengan menggunakan delman Ada banyak penyewaan delman Ini di belakang saya itu Ada delman lagi jalan Ini Ada delman Tapi sayang harganya mahal 50 euro Tapi bisa mengelilingi Tempat-tempat Apa yang biasa dipunjungi Di tempat ini Jadi muter-muter Nanti kembalinya disini lagi Oke semuanya Karena waktunya sudah sore Kita harus menunjukkan tempat lainnya Ada banyak tempat lainnya Yang harus dikunjungi Di kota Sevilla Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih yang sudah Menonton videonya Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Salam dari Sevilla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih